Tuan Bai melangkah keluar dan berjalan dalam kehampaan. Pakaian putihnya membuatnya tampak seperti makhluk surgawi berbaju putih yang bukan milik dunia fana. Long Xing menatap Si Feng. Seolah-olah dia bisa melihat Si Feng putus asa. Long Xing sangat percaya pada Master Bai. Dia benar-benar jenius pada generasi ini. Dia berada di puncak alam kerajaan Beladiri Bintang 9 dan hanya selangkah lagi dari alam Grandmaster Beladiri. Dengan bakat Master Bai dan keterampilan Beladiri keluarga Bai, dia bahkan bisa menantang ahli realem Marsial Grandmaster. Di kekaisaran Yunlai, Master Bai dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Menurut pendapat Long Xing, hanya imperial preceptor, Nalan Yuan, yang bisa bersaing dengannya. Namun, dengan status Master Bai, apakah Nalan Yuan berani bersaing dengannya? Memikirkan hal ini, Long Xing menatap Long Chen lagi. Dia ingin melihat ekspresi apa yang akan dia miliki ketika tangan kanannya akan dibunuh oleh Tuan Bai. Pada akhirnya, Long Xing melihat ekspresi bingung Long Chen berubah menjadi tekad saat dia melihat ke arah Si Feng. Itu benar, Long Chen telah pulih dari kekecewaannya. Dia percaya pada Si Feng. Selama Si Feng ada di sisinya, dia tidak akan pernah menyerah. Meskipun kerajaan hamparan surga sangat besar dan Long Xing memiliki keputusan kaisar, bagaimana jika Long Xing mati? Bagaimana jika pria yang datang bersama Long Xing terbunuh? Bagaimana jika semua adipati dijadikan tahanan rumah dan dibungkam? Selama dia menjadi kaisar dan mengendalikan situasi, Long Chen yakin bahwa hilangnya Long Xing secara tiba-tiba dan hilangnya dekrit kekaisaran di tangan Long Xing. Melihat Long Chen pulih dari kekecewaannya dan menatap Si Feng dengan tekad, Long Xing mengikuti pandangan Long Chen dan menatap Si Feng. Wajah Long Xing menjadi gelap. Dia berkata kepada guru berbaju putih, Tuan Bai, tolong jangan bunuh pengkhianat ini. Hancurkan dantiannya. Saya ingin membunuhnya dengan seribu luka sebagai peringatan bagi yang lain. Haha, tidak masalah. Ayo lakukan. Tuan Bai terkekeh. Dia membuat telapak tangan dengan tangan kanannya dan dengan santai memukul Si Feng. Cetakan telapak tangan transparan mengenai Si Feng. Jalur telapak tangan itu mengenai dantian Si Feng. Ketika cetakan telapak tangan hendak mengenai Si Feng, Si Feng mengulurkan tangan kirinya dan dengan santai memukul cetakan telapak tangan tersebut. Tiba-tiba, cetakan telapak tangan transparan itu terbang kembali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, benda itu mengenai dada Tuan Bai. Bang! Ah! Teriakan menyakitkan keluar dari mulut Tuan Bai. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar teriakan Tuan Bai, Long Xing terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana Master Bai yang mulia dan anggun bisa mengeluarkan suara seperti itu? Aku! Aku! Hancur, mata Tuan Bai terbuka lebar. Dia terkejut. Dia tidak percaya apa yang terjadi padanya. Dantiannya rusak. Terlebih lagi, itu adalah kaisar bela diri kecil bintang tiga yang dia anggap remeh. Terlebih lagi, dia berada di kerajaan yang sampah. Semua ini seperti mimpi buruk. Tuan Bai curiga dia sedang bermimpi. Kini, ia hanya berharap mimpi konyol itu segera berakhir. Setelah itu, dantian Tuan Bai dipatahkan. Budidayanya hancur. Tubuhnya jatuh dari langit. Tidak, Tuan Bai tiba-tiba terbangun. Tubuhnya yang terjatuh memberitahunya bahwa itu bukan mimpi. Setelah itu, sebuah tangan putih dengan jari-jari panjang meraih Tuan Bai dan meraih wajahnya. Melalui celah di antara jari-jarinya, Tuan Bai melihat wajah muda dan dingin itu. Itu adalah wajah yang seperti semut di matanya. Namun, dia terjebak di tangan semut ini, yang menurutnya dapat membunuhnya dengan mudah. Wajah Tuan Bai menjadi galak dan bengkok. Dia tidak terlihat biasa-biasa saja lagi. Dia mengertakan gigi dan dengan keras berkata kepada Si Feng, Kamu semut. Beraninya kamu menghancurkan dantianku. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Klan Bai ku akan membunuh seluruh klanmu. Klan Bai kami akan membantai semua makhluk hidup di kerajaan buruk ini. Tuan Bai berteriak dengan marah ketika dia menyelesaikan kalimat terakhir. Klan Bai. Para bangsawan terkejut saat mendengar nama itu. Klan Bai. Apakah itu klan Bai dari kerajaan hamparan langit? Si Feng, dasar idiot yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, cepat lepaskan Tuan Bai. Hancurkan dantianmu sendiri, lalu patahkan tangan dan kakimu sendiri untuk meminta maaf kepada Tuan Bai. Jika tidak, Anda akan melibatkan semua orang di Kekaisaran Yunlai. Suara marah Long Xing datang dari atas. Tidak, biarpun dia mati. Kerajaan sampahmu akan hancur. Kalian semua sampah akan mati bersamanya. Tuan Bai berteriak dengan marah lagi ketika dia mendengar teriakan marah Long Xing. Apakah kamu sudah selesai? Si Feng berkata dengan lembut. Dia memandang Tuan Bai seolah sedang melihat orang idiot. Tuan Bai yang marah menatap wajah Si Feng. Dia tidak mengerti mengapa Si Feng masih bersikap seperti itu. Dia sudah memberitahunya siapa Bai klan itu. Si Feng seharusnya menyesalinya. Dia harus berlutut dan memohon belas kasihan. Apa dia tidak tahu dari klan Bai mana dia berasal? Aku adalah Tuan Muda Ketiga dari klan Bai, salah satu dari empat klan besar di Kerajaan Hamparan Langit. Karenamu, kerajaan sampah ini akan hancur. Tuan Bai berteriak lagi. Dia memberitahu mereka siapa dia. Dia memberitahu mereka klan Bai yang dia bicarakan, klan Bai yang asli. Para bangsawan menduga itu adalah klan Bai. Namun, ketika mereka mendengarnya dari Master Bai, mereka kembali terkejut. Klan Bai, itu adalah klan Bai yang asli. Bodoh! Si Feng tertawa dengan jijik seolah-olah dia sedang menertawakan orang bodoh, dan kemudian kekuatan isap yang kuat datang dari telapak tangannya. Tuan Bai tiba-tiba merasakan darahnya mendidih. Perasaan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya Tuan Muda Ketiga dari klan Bai. Klan Bai, salah satu dari empat klan besar di Kerajaan Hamparan Langit. Tidak, darah merah menyembur keluar dari wajah Tuan Bai dan tersedot ke tangan si Feng. Tubuh Tuan Bai mengerut seperti balon kempes. Dia menjadi mayat kering dan dibuang ke tanah oleh si Feng seperti sampah. Mati, Tuan Bai sudah mati. Long Xing merasa itu tidak nyata. Apa status Tuan Bai? Berapa tingkat kultivasinya? Bagaimana si Feng bisa membunuhnya dengan mudah? Si Feng, apa yang kamu lakukan itu berbahaya? Tahukah kamu betapa kuatnya klan Bai? Anda membunuh Tuan Bai. Kamu membunuh kami semua di Kerajaan Hamparan Langit bersamamu. Si Feng, kamu kejam. Anda pengkhianat. Long Xing menunjuk ke arah si Feng dan berteriak dengan marah. 202. Si Feng, apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Long Xing melihat si Feng perlahan-lahan naik ke udara dan mendekatinya. Kemudian, Long Chen sepertinya telah menemukan sedotan yang menyelamatkan nyawa. Ia mengangkat dekret kekaisaran di tangannya dan berteriak, Aku adalah kaisar kekaisaran Yunlai, yang ditunjuk oleh kaisar kekaisaran Hamparan Langit. Beraninya kau bersikap kasar padaku. Saya memiliki dekret kekaisaran di tangan saya. Saya adalah utusan ilahi, mewakili kaisar kerajaan Hamparan Surga. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, kamu menyinggung kaisar kekaisaran Hamparan Surga. Idiot lagi, si Feng berkata dan menjentikkan jarinya. Sekelompok api berwarna merah darah dipadamkan, menggambar busur merah darah yang indah di udara. Kemudian, hal itu jatuh pada apa yang disebut dekret kekaisaran Long Xing. Dekret kekaisaran kemudian dibakar oleh api berwarna merah darah. Long Xing terkejut dan berteriak, Si Feng, beraninya kamu membakar dekret kekaisaran Kerajaan Hamparan Surga. Kemudian, Long Xing merasakan sakit yang menusuk di tangan kanannya. Long Xing menemukan bahwa tidak hanya dekret kekaisaran, tetapi juga tangan kanannya terbakar oleh api berwarna merah darah. Ah! Long Xing menjerit dan mencoba memadamkan api dengan tangan kirinya. Namun saat tangan kirinya menyentuh api, ia kembali terbakar. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Ah! Ah! Tolong aku! Lalu, api menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Long Xing. Dalam sekejap mata, dia terbakar. Tidak hanya Long Xing, tapi bahkan binatang iblis emas di bawahnya pun ikut terbakar. Kemudian, api berwarna merah darah bergulir kembali ke Si Feng. Di udara, Long Xing, yang baru saja menyebut dirinya, Kaisar, menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, para penguasa feodal senang karena mereka tidak bersujud kepada Long Xing dan mengakuinya sebagai Kaisar. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bintang jahat ini bahkan berani membunuh Tuan Muda ketiga keluarga Bai. Apalagi yang tidak dia lakukan. Tuan Muda Feng, Anda tidak mengecewakan saya. Long Xing mendongat dan bergumam. Kemudian, dia melihat ke arah Tuan Tanah Feodal dan berkata, Para pejabat yang terhormat, ikuti saya kembali ke istana. Perang melawan tiran dan perebutan tahta akhirnya berakhir. Kaisar baru, Long Xing, memimpin pasukannya untuk mengintimidasi semua Pang Lima Perang. Semua Pang Lima Perang bersatu dan masuk ke Kota Kekaisaran. Kota Kekaisaran dipenuhi dengan mayat, pemandangan yang mengerikan. Hal yang paling aneh adalah 800 ribu tentara-tentara Kekaisaran yang tidak pernah muncul di Kota Kekaisaran selama ini telah menghilang tanpa jejak. Long Chen telah memerintahkan tentara untuk mencari di seluruh Kota Kekaisaran, tetapi mereka bahkan tidak menemukan sedikitpun tulang, baju besi, atau senjata. Tidak diketahui apakah Long Ao telah mengatur agar mereka dikirim ke tempat lain, atau tidak ada yang tahu kemana 800 ribu tentara itu pergi atau apakah mereka hidup atau mati. Dalam 1102 tahun setelah berdirinya ke Kekaisaran Yunlai oleh keluarga Long, Kaisar ke-33, Long Ao, meninggal dunia pada usia 74 tahun. Putra ke-4 Long Ao, Long Chen, menggantikan tahta. Atas kehendak langit, Kaisar memutuskan bahwa Wang Changsun dari Gurun Barat Laut akan dianugerahi gelar Pangeran Barat Laut, secara turun-temurun. Pangeran Penjaga Selatan, Ye Wuxie, sekarang menjadi Pangeran Anle, turun-temurun. Wu Xiaoyun akan dianugerahi gelar Raja Wu Xiaoyun, dan gelarnya akan diwariskan. Bai Yui akan menjadi Ibu Negara. Berikan siling gelar Putri Changel. Memberi, Si Feng, dia akan menjadi Dewa Perang Kekaisaran Yunlai kita. Bangun patung Dewa Perang di setiap sudut Kekaisaran Yunlai dan terimalah pemujaan Dewa Perang untuk generasi mendatang. Demi Kaisar. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar. Subjekku sayang. Hidup Kaisar. Long Chen mengenakan jubah naga emas bercakar sembilan dan mahkota emas di kepalanya. Dia duduk tinggi di ruang singgah sana dan menatap para pejabat. Mendengar sorak-sorai, dia dipenuhi dengan emosi. Hari ini akhirnya tiba. Eh, di mana Tuan Muda Feng? Long Chen menyadari bahwa Si Feng, yang berada di ruang singgah sana beberapa saat yang lalu, tiba-tiba menghilang. Apakah ada yang melihat ke mana Tuan Muda Feng pergi? Raja Xiaoyun dan Pangeran Zenan juga menghilang. Pada saat ini, Pangeran Barat Laut, Zhang Zunqing, yang berdiri di depan barisan, berjalan keluar dan membungkuk kepada Long Chen. Melapor kepada Kaisar, Dewa Perang, Pangeran Anle, dan Raja Wu Xiaobaru saja keluar dari ruang singgah sana. Ini adalah surat yang diminta Dewa Perang untuk saya kirimkan kepada Kaisar. Apa? Sebuah surat. Tuan Muda Feng pergi. Mendengar kata-kata Zhang Zunqing, Long Chen tiba-tiba berdiri dari singgah sananya dan berkata dengan cemas, cepat bawakan itu padaku. Seorang kasim turun dan mengambil surat dari Zhang Zunqing. Kemudian, dia naik dan menyerahkannya kepada Long Chen. Long Chen mengambil surat itu dan merobeknya. Selembar kertas putih dan slip giok melayang keluar dari surat itu. Hanya ada beberapa kata sederhana di kertas putih. Jaga ibuku baik-baik. Jika terjadi sesuatu, hancurkan slip gioknya. Melihat beberapa kata sederhana, Long Chen tahu bahwa Si Feng benar-benar telah pergi. Dia sibuk dengan penobatan selama beberapa hari terakhir dan belum sempat mengucapkan terima kasih yang pantas kepada Si Feng. Segala sesuatu yang dia miliki hari ini dapat dikatakan telah dianugerahkan kepadanya oleh Si Feng. Tuan, apakah kita akan pergi ke kerajaan hamparan surga sekarang? Wu Xiaoyun bertanya. Itu benar. Si Feng mengangguk. Si Ling masih berada di kekaisaran hamparan surga. Si Feng ingin membawanya kembali. Jika ada yang berani menghentikannya, dia akan menghancurkan mereka. Hai, mengapa kamu mengikuti kami? Wu Xiaoyun memandang Yewusie di sisi lain dan berkata, Kamu sudah sangat tua. Kamu seharusnya menjadi pangeran Anle dan menikmati masa tuamu. Haha, aku pernah mendengar bahwa kerajaan hamparan surga dipenuhi oleh para ahli. Aku ingin melihatnya sendiri. Bukankah bocah nakal Si Feng mengatakan bahwa kamu hanya bisa menjadi lebih kuat ketika kamu bertemu dengan para ahli yang kuat? Jika aku tetap di sini di kekaisaran Cloud Lai, pencapaian ku akan dibatasi. Tunggu aku. Tepat pada saat ini, seruan lembut tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Beberapa dari mereka berbalik dan melihat sesosok tubuh mungil duduk di atas Pegasus Putih peringkat 4. Kakak Stoney Maple, tunggu aku. Long Meng melihat ke depan dan berteriak dengan cemas. Mengapa gadis itu menyusul? Wu Xiaoyun bertanya sambil menatap Long Meng. Sejak zaman kuno, wanita cantik selalu menyukai pahlawan. Ye Wu Xie memandang Si Feng seolah-olah dia pernah ke sana sebelumnya. Karena dia ada di sini, biarkan dia datang. Bakat gadis ini lumayan. Dia hanya bisa tumbuh lebih cepat di dunia luar. Jika dia tetap di kerajaan Cloud Lai, pencapaiannya akan terbatas. Si Feng memandang Long Meng dan berkata. Kakak Si Feng, kalian sangat jahat. Kalian tidak ingin mengajakku berpetualang. Kalian ingin aku tinggal di istana kekaisaran sendirian. Orang-orang seperti itu akan menjadi berjamur. Long Meng cemberut saat dia mendekati Si Feng dan yang lainnya. Si Feng tidak mengatakan apapun. Wu Xiaoyun berkata lebih dulu, Haha, jalan di depan penuh dengan bahaya. Seorang putri sepertimu takut kamu tidak akan mampu menahan kesulitan. Huff, saya tidak takut. Saya juga sangat kuat. Long Meng mengayunkan tinju kecilnya ke arah Wu Xiaoyun. Baiklah, karena kamu sudah menyusul, ayo pergi bersama. Si Feng berkata dan kemudian berbalik. Si Feng dan yang lainnya terbang menuju ke kaisaran hamparan surga. Langit gelap dan malam akan segera tiba. 203. Mendengar Wu Xiaoyun menyebut Yin Feng, Ye Wu Xiaoyun tertawa. Kamu laki-laki, mungkinkah kamu takut pada hantu? Takut pada hantu. Mendengar kata-kata Ye Wu Xiaoyun berkata dengan nada meremehkan, Aku adalah kaisar bela diri. Hantu bahkan tidak bisa mendekatiku. Bagaimana saya bisa takut pada hantu? Itu belum tentu benar. Anda sedang berbicara tentang hantu biasa. Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa kaisar Jeyu memiliki delapan jenderal hantu hebat yang memimpin jutaan tentara hantu di api penyucian Yu Ming? Belum lagi delapan jenderal hantu besar, mereka adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Hanya tentara hantu itu yang dapat dengan mudah menghancurkanmu. Ye Wu Xiaoyun berkata dengan arogan kepada Wu Xiaoyun. Nada suara lelaki tua ini membuatnya seolah-olah di alah yang memimpin jutaan tentara hantu. Mereka adalah tentara hantu di bawah kaisar. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan itu? Kata Wu Xiaoyun. Kamu api penyucian Ming. Ketika si Feng mendengar kata-kata Ye Wu Xiaoyun, dia memikirkan tentang api penyucian Yu Ming yang biasa dia kendalikan. Dia telah meninggal selama 15 tahun, jadi dia bertanya-tanya bagaimana rasanya sekarang. Gelap sekali di malam hari. Kalian berdua tidak boleh membicarakan hantu. Long Meng mengeluh pada mereka berdua. Haha, Pak Tua Ye, kamu telah menakuti gadis kecil itu. Wu Xiaoyun tertawa saat melihat ekspresi Long Meng. Baiklah, Long Meng pengecut. Kalian berdua harus berhenti bicara. Si Feng berkata pada mereka berdua. Kakak si Feng adalah yang terbaik. Aku akan mengabaikan kalian berdua. Long Meng mendekat ke si Feng dan kemudian memutar matanya ke arah Wu Xiaoyun dan Ye Wu Xiaoyun. Hah. Dia kemudian mendengus pada mereka berdua. Ah, ada, ada hantu. Pada saat itu, sebuah teriakan datang dari depan. Setelah itu, sosok biru yang familiar mendekat. Ah, ada hantu. Mendengar teriakan itu, Long Meng pun kaget. Dia mendekati si Feng dan meraih lengan si Feng. Tubuh lembutnya menempel pada tubuh si Feng. Hantu. Si Feng menatap ke depan dan berkata, Sepertinya aku pernah melihat hantu. Mengapa aku melihat orang ini di mana-mana? Melihat sosok biru yang terbang di atas, itu adalah pedang bunga sisa, Li Liuxin. Saat ini, Li Liuxin masih memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Pakaiannya compang kemping, dan wajahnya penuh kepanikan dan kesedihan. Dia berdiri di atas kelelawar hitam yang diberikan si Feng terakhir kali. Dia mendesak kelelawar di bawahnya untuk terbang cepat di udara, dan dengan cepat mendekati si Feng. Mungkinkah dia bertemu dengan seorang pelacur? Wu Xiaoyun bertanya sambil menatap Li Liuxin yang mendekat. Li Liuxin yang dilanda panik melihat ke depan dan matanya tiba-tiba berbinar. Ah, 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 ah. Itu kakak si, saudaraku, selamatkan aku. Saudara si Feng, bagaimana kamu bisa mengenal orang seperti ini? Melihat Li Liuxin yang compang kemping di depannya, wajah Long Meng penuh rasa jijik saat dia berkata. Saudara si, saudara laki-laki ini, dan saudara laki-laki tua ini, senang bertemu denganmu. Li Liuxin berhenti di depan si Feng dan yang lainnya. Dia memandang si Feng, Wu Xiaoyun, dan Ye Wu Xie. Nada dan penampilannya membuat mereka tampak sangat akrab satu sama lain. Siapa orang ini? Wu Xiaoyun memandang orang di depannya yang sepertinya sangat akrab dengannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengingat siapa orang ini. Mengapa kamu di sini? Si Feng memandang Li Liuxin dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan bertanya. Ah, benar, kata-kata si Feng sepertinya membangunkannya. Li Liuxin dengan cepat bereaksi dan berkata, saya baru saja dikejar oleh hantu. Itu sangat dekat, sangat dekat. Li Liuxin masih memiliki rasa takut di hatinya. Dia melihat ke belakang dan melihat tidak ada yang mengejarnya. Lalu dia berbalik dan diam-diam menghela nafas lega. Dikejar hantu. Sepertinya tidak melihat pakaian Li Liuxin yang berantakan, kata si Feng. Ah, Li Liuxin menghela nafas panjang, seolah dia mengalami sesuatu yang tak terlukiskan. Dia menghela nafas dan berkata, ceritanya panjang. Mungkin karena aku terlalu tampan. Terkadang, aku sangat ingin menggunakan pedang untuk memotong wajah tampanku. Of, Long Meng mendengar kata-kata Li Liuxin dan langsung tertawa. Siapa cantik ini? Li Liuxin memandang Long Meng dan merapikan pakaiannya yang berantakan. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat serius dan berkata dengan serius, mengapa saya merasakan deja vu yang kuat? Anda tahu saya, Long Meng memandang Li Liuxin yang tiba-tiba menjadi seperti ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata Li Liuxin. Li Liuxin tiba-tiba menyeringai dan menertawakan dirinya sendiri, memperlihatkan ekspresi menyakitkan. Dia menarik nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, mirip, sangat mirip. Sayangnya, saya tahu bahwa saya tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini. Kesukaanku. Ah, Long Meng mendengar kata-kata Li Liuxin dan tiba-tiba terkejut. Apa yang terjadi dengannya? Li Liuxin ingin melanjutkan tetapi diselah oleh Sifeng yang berkata dengan dingin, sudah cukup. Segera, aura pembunuh mengalir keluar dari tubuh Sifeng. Uh, Li Liuxin menjawab dengan lemah dan tidak berani berbicara lagi. Jangan menghalangi jalan, kata Sifeng. Uh, Li Liuxin mendesak pemukul di bawahnya dan dengan patuh menyingkir. Ayo pergi. Sifeng berkata pada tiga orang lainnya. Kemudian, mereka berempat sekali lagi menerobos udara dan terbang ke depan. Di langit malam, hanya tersisa Li Liuxin dan kelelawar di bawahnya. Angin malam bertiup dan angin dingin bertiup. Ah, Li Liuxin sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru mendesak kelelawar di bawahnya untuk mengejar Sifeng dan berteriak, Saudara Si, kamu harus menungguku. Aku sendirian, aku takut. Saya ketakutan. Saudaraku, tunggu aku. Saya, Li Liuxin, selalu setia kepada saudara-saudara saya. Anda harus menjadi seperti saya. Siluet itu perlahan menghilang di kejauhan. Tiba-tiba, dua siluet merah muncul di kegelapan di bawah. Di bawah mereka ada binatang iblis yang sehitam tinta. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Bajingan itu kabur. Itu terlalu mudah baginya. Sebuah suara lembut berkata, Jangan khawatir. Aku diam-diam telah memberi tanda sekte hantu kita pada bajingan itu. Bahkan jika dia lari sampai ke ujung bumi, kita bisa menangkapnya. Ada tiga ahli realem Marsial Royal di sana. Tidak baik kita memprovokasi mereka sekarang, apalagi pemuda itu. Baru saja, dia melihat ke tempat persembunyian kami beberapa kali. Saya merasa dia telah menemukan kita. Kata suara wanita yang sedikit lebih tua. Tidak mungkin. Teknik penyembunyian sekte hantu kita tidak ada bandingannya di dunia. Bagaimana orang bisa melihatnya, bahkan jika dia adalah ahli realem Marsial Royal. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Karena mereka jauh lebih kuat dari kita, mereka seharusnya menyerang kita jika mereka menemukan kita. 204. Tidak kusangka aku, Li Liu Xin, adalah orang yang saleh. Saat itu, aku dan puluhan saudara lelakiku melewati api dan air bersama-sama. Kami dikelilingi oleh musuh yang kuat di semua sisi, tapi aku tidak peduli sama sekali. Satu manusia dan satu pedang, aku berjuang keluar dari pengepungan demi saudara-saudaraku. Dalam pertempuran itu, aku, Li Liu Xin, dipenuhi luka pedang. Sebanyak 380 luka pedang, tetapi aku berhasil melindungi saudara-saudaraku. Tidak satu pun dari mereka yang terkena pisau atau pedang. Sepanjang jalan, Li Liu Xin mengikuti dan terus mengobrol. Saat berbicara, ekspresinya sangat nyata, seolah-olah memang ada peristiwa yang mengejutkan dan menggetarkan jiwa yang terjadi. Tapi kenapa aku tidak bisa melihat luka itu? Logikanya, dengan banyaknya luka pedang, pasti ada beberapa luka di wajah dan tanganmu. Sepanjang jalan, hanya Long Meng yang memperhatikannya. Uh, saat itu, aku hanya memikirkan bagaimana cara melindungi wajah tampanku dan sepasang tanganku yang tanpa celah ini. Jadi, luka-luka yang menjadi saksi kesetiaan dan kebenaranku itu semuanya ada di tubuhku. Aku memakai pakaian dan tidak bisa melihatnya, kata Li Liu Xin tanpa tersipu atau berhenti sejenak. Apakah begitu? Apakah begitu? Mendengar Anda mengatakan itu, kedengarannya sangat kuat, kata Long Meng. Itu wajar. Siapa saya? Anda mungkin tidak mengetahui nama saya dengan sendirinya, tetapi dengan tiga kata, pedang bunga memudar, Anda harus tahu siapa saya. Saat Li Liu Xin berbicara, dia tiba-tiba menyeringai. Tiba-tiba, kelopak bunga memenuhi langit dari tubuhnya. Merah, kuning, ungu, hijau, cian, biru. Setiap kelopak memiliki celah kecil, seperti pedang bunga memudar. Pedang bunga memudar, Li Liu Xin. Aku, belum pernah mendengarnya, Long Meng berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur. Kata-kata Long Meng menyebabkan kelopak bunga di langit menghilang. Li Liu Xin menghela nafas, bagaimanapun juga, kamu masih terlalu muda. Tak kusangka saat nama Waning Flower Swatku mengguncang dunia, kau bahkan belum sampai di sana. Uh, jawab Long Meng lemah. Xiao Yun, berapa lama lagi kita akan mencapai kerajaan kabut surga? Si Feng bertanya pada Wu Xiao Yun. Wu Xiao Yun melihat ke bawah ke tanah, lalu menatap si Feng dan berkata, kita sekarang berada di pegunungan Wu Yue. Dengan kecepatan kita saat ini, kita memerlukan waktu setengah hari untuk mencapai kerajaan hamparan surga. Setengah hari, si Feng menganggup dan berkata, oke, ayo kita lanjutkan. Saudara si, kamu akan pergi ke ke Kekaisaran Tian Miao. Li Liu Xin yang selama ini mengikuti si Mu akhirnya tahu kemana tujuan mereka. Apa yang salah? Si Feng bertanya. Mungkinkah kamu juga sudah menerima beritanya? Di luar kota S Embun Beku di kerajaan hamparan surga, telah terjadi kejadian aneh di langit dan bumi. Seringkali ada kilatan cahaya berwarna merah darah, seolah-olah semacam harta karun akan segera lahir. Ada juga yang mengatakan bahwa lampu berwarna merah darah bisa jadi merupakan pertanda buruk. Kata Li Liu. Lampu merah darah. Setelah mendengar kata-kata Li Liu Xin, Si Feng bergumam. Dia tidak tahu bahwa dia datang ke Kekaisaran Tian Miao untuk menemukan Ling Er dan membawanya kembali ke Kekaisaran Yun Lai. Nak, ayo pergi dan melihat. Pada saat ini, api suci di tubuh Si Feng berkata. Mungkinkah itu sesuatu dari Bloodstripe Rache lagi? Si Feng bergumam lagi. Namun, jika itu benar-benar harta karun dari Bloodstripe Rache, maka sangat penting untuk memperjuangkannya. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, dua harta karun yang dia miliki sekarang dulunya adalah harta karun tingkat dewa. Selain itu, Kekaisaran Yun Lai dan Kekaisaran Hamparan Surga adalah negara bertetangga. Tidaklah aneh jika harta karun lain dari ras garis darah tertinggal di Kekaisaran Hamparan Surga. Bagaimanapun, jika itu bisa menyebabkan kejadian aneh di langit dan bumi, maka itu pasti harta karun yang tiada taraf. Itu adalah kesempatan bagus untuk memasuki Kekaisaran Hamparan Surga, jadi dia tidak boleh melewatkannya. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kali ini, Sekte Piaosu dari Kekaisaran Hamparan Surga telah dengan paksa mengambil linger dari Longchen. Jika dia pergi ke sana, pertempuran tidak bisa dihindari. Tentu saja, dia juga bukan orang yang mudah menyerah. Jika Sekte Sampah memperlakukan linger dengan baik, maka dia mungkin akan berbelas kasihan. Jika dia membiarkan saudara perempuan satu-satunya dipermalukan di sana, maka dia bersumpah akan membunuh seluruh keluarga mereka dan membasuh Sekte Piaosu dengan darah. Ada juga Kaisar Kerajaan Hamparan Surga yang arogan, putra mahkota Jin Rui, dan keluarga Bai. Long Xing dan Tuan Mudabai telah terbunuh di Kekaisaran Yun Lai, dan Long Chen telah naik tahta. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Kekaisaran Yun Lai pergi. Wu kecil, kenapa wajahmu tiba-tiba berubah dan kamu tidak berbicara? Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Saat ini, Ye Wu Xie memandang Wu Xiaoyun dan tiba-tiba berkata, He he, tidak apa-apa. Wu Xiaoyun menoleh dan tersenyum pada Ye Wu Xie. Kamu masih bilang tidak ada apa-apa dalam pikiranmu. Kulihat senyummu penuh kepahitan. Ada apa? Ye Wu Xie berkata lagi. He he, begitukah? Wu Xiaoyun tersenyum pahit. Lalu, dia menyentuh wajahnya dan mendesah. Ai. Pada saat ini, Si Feng juga memperhatikan dan bertanya, ada apa? Karena kita hampir sampai, wajah Wu Xiaoyun penuh kesedihan saat dia berbicara. Lalu, dia mulai turun. Si Feng dan yang lainnya mengikuti Wu Xiaoyun dan juga mulai turun. Kemudian, mereka mengikuti Wu Xiaoyun ke puncak gunung. Puncak gunung ditumbuhi rumput liar, dan ada kuburan yang sepi di tengah rumput liar. Di malam yang gelap, angin malam bertiup, dan suasana terasa sangat sunyi. Kuburan itu juga ditutupi rumput liar. Si Feng dan yang lainnya menoleh. Di loh batu itu, ada tulisan, Istri Tercinta Yuekin. Di bawahnya, ada tulisan, Suami Wu Xiaoyun. Sosok tinggi Wu Xiaoyun berdiri di depan kuburan. Dia berkata dengan lembut, Kiner, suamimu datang menemuimu. Si Feng dan yang lainnya berdiri tidak jauh di belakang Wu Xiaoyun. Mereka tidak mengatakan apapun dan tidak mengganggunya. Suara lembut Wu Xiaoyun melanjutkan, Kiner, apakah kamu kesepian di sini sendirian? Tapi suamimu tidak bisa menemanimu setiap hari. Suamimu telah bekerja keras. Bajingan itu, suamimu tidak akan membiarkanmu pergi. Suamimu pasti akan membalas dendam padamu. Kinerku, tahukah kamu? Suamimu sangat merindukanmu. Saat Wu Xiaoyun sedang berbicara, dia tiba-tiba mulai menangis. Mereka tidak pernah mengira bahwa pria jangkung dan perkasa, ahli realem Marsial Royal Bintang 6, akan memiliki sisi lemah seperti itu. Isak tangis Wu Xiaoyun berhenti. Angin malam yang dingin bertiup, menyebabkan rumput liar di sekitarnya menari-nari. Seolah-olah kata-kata Wu Xiaoyun bergema di sepanjang malam yang sepi dan gunung yang sepi. Seolah-olah tubuh di bawah kuburan yang sepi merespons Wu Xiaoyun. Setelah sekian lama, angin malam berhenti. Wu Xiaoyun perlahan berbalik dan kembali tampil gagah seperti biasanya. Dia tiba-tiba berlutut di depan Si Feng, Tuhan, Anda telah memberi saya seni tombak es ekstrim. Anda telah membebaskan saya dari api ekstrim. Anda telah memberi saya tubuh yang akan masuk neraka. Anda telah memberi saya harapan untuk membalas dendam. Mohon terima busurku. 205. Wu Xiaoyun awalnya adalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan di pegunungan. Dia dijemput oleh seorang pemburu dan dibesarkan oleh pemburu tersebut. Wu Xiaoyun menganggap pemburu itu sebagai ayah angkatnya. Dia dan putri pemburu, Yue Kin, adalah kekasih masa kecil. Setelah mereka dewasa, mereka menjadi suami istri. Setelah pemburu tua itu meninggal, mereka berdua tinggal di pegunungan. Wu Xiaoyun mewarisi keterampilan berburu-pemburu tua dan mencari nafkah dengan berburu. Istrinya, Yue Kin, tinggal di rumah untuk menenun kain dan mengurus rumah. Meski hari-hari mereka sederhana dan membosankan, keduanya tetap hidup bahagia. Saat itu, Wu Xiaoyun merasa memiliki istrinya di sisinya sudah cukup baginya. Namun, hari-hari bahagia itu tidak berlangsung lama. Hari itu hanyalah mimpi buruk bagi Wu Xiaoyun. Hari itu, ketika Wu Xiaoyun pulang dari berburu, ada orang asing berdiri di luar rumah kayu kecilnya. Dari dalam, ia mendengar tangisan istrinya yang meronta-ronta. Wu Xiaoyun segera bergegas pulang. Namun, pada saat itu, budidayanya hanya di ranah Marsial Warrior. Dia ditahan oleh orang-orang di luar dan dipukuli. Pada akhirnya, dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk mendobrak pintu, tetapi dia menggunakan tubuhnya untuk mendobrak pintu dengan keras. Saat itu, Wu Xiaoyun melihat pemandangan yang menyayat hati. Istri tercintanya sedang dirusak oleh setan itu. Wajahnya garang dan penuh kesedihan. Rambutnya berantakan, dan air mata sudah membasahi pipinya. Pada saat ini, sekelompok pelayan bergegas mendekat dan menekannya ke tanah. Di bawah perintah iblis, dia mengangkat kepalanya dan membuka paksa matanya sehingga dia tidak tahan melihatnya, membiarkan dirinya dengan susah payah menyaksikan seluruh proses pencemaran istri tercintanya. Mereka pergi, meninggalkan tawa riang. Tawa itu, bagi Wu Xiaoyun, dipenuhi dengan penghinaan dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Sampai hari ini, Wu Xiaoyun masih bisa mendengar tawa menggema di telinganya. Berkali-kali, dia terbangun dari tidurnya di tengah malam karena tawa yin dan yang yang menakutkan. Ketika Wu Xiaoyun merangkak ke tempat tidur istrinya seperti anjing mati, dia menemukan bahwa istri tercintanya telah bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Wu Xiaoyun merasa seolah seluruh langit telah runtuh. Kebahagiaannya, kekasihnya, telah hancur. Semuanya telah dihancurkan oleh iblis itu. Wu Xiaoyun berpikir untuk bunuh diri dan melompat dari tebing. Namun, Wu Xiaoyun, yang bertekad untuk mati, jatuh ke mata air dingin yang menusuk tulang di dasar tebing. Di musim semi yang dingin, Wu Xiaoyun menemukan kerangka. Di dalam kerangka itu, ia menemukan slip batu giyok yang disebut teknik tombak api ekstrim dan surat wasiat yang terbuat dari kulit binatang. Pemilik kerangka telah memperoleh teknik tombak api ekstrim dari teknik tombak api ekstrim. Meskipun dia telah memperoleh kekuatan yang besar, dia tidak memiliki teknik tombak api ekstrim dan menderita rasa sakit yang membakar siang dan malam. Menemukan mata air dingin ini untuk menekan rasa sakitnya, tapi pada akhirnya, seni tombak api ekstrim bukan hanya teknik budidaya, tetapi juga keterampilan bela diri. Setelah melihat seni tombak api ekstrim, Wu Xiaoyun merasa seolah-olah dia telah melihat harapan untuk membalas dendam. Dia mengabaikan nasihat dalam surat wasiat. Selama dia bisa mendapatkan kekuatan besar, selama dia bisa membalas dendam, rasa sakit di tubuhnya bukanlah apa-apa. Dan pada hari itu, Wu Xiaoyun akhirnya melihat musuhnya. Namun, kekuatan musuhnya terlalu besar. Dia tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Wu Xiaoyun tidak mau menyerah. Dia terus bergantung pada orang kaya dan berkuasa. Akhirnya suatu hari, Wu Xiaoyun bertemu putra mahkota Jin Rui. Dia dipilih oleh Jin Rui dan menjadi pengawalnya. Belakangan, Wu Xiaoyun mengetahui bahwa Jin Rui pun tidak ingin menjadi musuh dengan kekuatan orang itu. Terlebih lagi, Jin Rui rela menjadi musuh salah satu dari empat klan besar kekaisaran hamparan surga, klan Dongfang, hanya demi penjagaan. Namun, Wu Xiaoyun tidak mau menyerah. Dia percaya bahwa selama dia memiliki kekuatan yang besar, bahkan jika dia tidak bisa, dia akan mampu menjatuhkan bajingan itu bersamanya. Namun, waktu hampir habis. Saat dia mengembangkan teknik tombak api ekstrim, rasa sakit yang membakar menjadi semakin hebat. Belakangan, tubuhnya hampir putus asa untuk membalas dendam. Dia mengikuti Jin Rui ke kekaisaran Yunlai dan bertemu Si Feng yang memiliki teknik tombak api ekstrim. Si Feng memberinya kesempatan untuk terus hidup dan memberinya harapan untuk membalas dendam. Beberapa dari mereka terbang melintasi langit malam sambil mendengarkan cerita Wu Xiaoyun. Selain Si Feng, yang masih memiliki ekspresi tenang, yang lain, termasuk Li Liu Xin, semuanya memiliki ekspresi khawatir. Jadi kehidupan Wu Xiaoyun sebenarnya sangat pahit. Xiaoyun, dengan ketekunanmu, selama kamu mengikuti Ben Sao, kamu pasti akan membalas dendam. Si Feng berkata pada Wu Xiaoyun. Itu benar. Dengan pemahaman Si Feng tentang cara bela diri, bahkan Nalan Yuan menerobos ke alam leluhur bela diri di bawah bimbingannya. Kamu pasti akan membalas dendam. Ye Wu Xie juga menghibur Wu Xiaoyun. Xiaoyun mengerti. Ini juga merupakan keberuntungan Xiaoyun untuk mengikuti Tuan. Wu Xiaoyun berkata dengan hormat kepada Si Feng. En, Si Feng mengangguk dan berkata, Jika kamu memiliki pertanyaan di masa depan, jangan ragu untuk bertanya padaku. Terima kasih Tuan. Langit malam yang gelap gulita berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Seluruh dunia menjadi abu-abu. Tuan, di depan kita ada kerajaan hamparan surga. Ada sebuah kota di sana bernama Kota Batu Hitam. Wu Xiaoyun berkata pada Si Feng. Bagus, Anda pasti lelah setelah terbang sehari semalam. Ayo pergi ke kota dan istirahat. Setelah itu, kelompok itu melihat ke kota Blackrock di depan mereka dan mendarat. Karena Wu Xiaoyun memiliki tanda yang diberikan Putra Mahkota Jin Rui kepadanya, mereka dapat memasuki kota Batu Hitam di bawah tatapan hormat para penjaga di gerbang kota. Populasi kota perbatasan sangat sedikit. Jalanan seharusnya kosong, tapi hari ini, jalanan kota Blackrock dipenuhi orang-orang yang ramai. Dari apa yang mereka dengar, mereka kebanyakan membicarakan tentang anomali hamparan surga. Agaknya, banyak orang dari negara lain telah mendengar tentang kota Hansuang dan bergegas menuju kerajaan hamparan surga. Xiaoyun, seberapa jauh jarak dari sini ke kota Hansuang? Sifeng bertanya pada Wu Xiaoyun. Jika kita terbang saja, kita memerlukan waktu lima hari. Namun, kerajaan hamparan surga tidak seperti kerajaan Yunlai. Setiap kota mempunyai formasi teleportasi jarak pendek. Kita hanya perlu membayar sejumlah batu purba dan melewati sebelas formasi teleportasi. Setelah melewati sebelas kota, kita akan mencapai kota Hansuang. Setelah mendengar kata-kata Wu Xiaoyun, Sifeng menganggup dan berkata kepada kelompok itu, baiklah, mari kita cari penginapan untuk beristirahat selama sehari. Besok, kita akan berangkat ke kota Hansuang. Saudaraku, kamu juga di sini untuk kota Hansuang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Sifeng dan yang lainnya. Sifeng berbalik dan melihat seorang pria muda berdiri di sana. Melihat Sifeng berbalik, pemuda itu berkata, jika kamu pergi ke kota Hansuang, kamu dapat melihat panduan rahasiaku ini. 206. Ada beberapa baris kata-kata kecil di sebelahnya. Wow, ini kelihatannya luar biasa, kata Long Meng terkejut saat melihat buku itu, kamu ingin menjualnya dengan harga berapa. Pemuda itu memandang ke arah Long Meng dan berkata, wanita cantik, Anda benar-benar tahu barang-barang Anda. Buku ini direkam oleh kami saudara-saudara ketika kami menemukan waktu yang tepat untuk mendekati lampu merah darah di luar Cold Frost City. Hanya ada satu salinan buku ini di seluruh kekaisaran hamparan surga. Demi wanita cantik ini, dengan enggan aku akan membaginya demi seribu batu primal. Yah, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pembohong. Ayo pergi, kata Sifeng pada Long Meng. Oh, jadi begitulah adanya. Long Meng mengangguk seolah dia mengerti. Kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk pergi bersama yang lain. Kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saat ini, pemuda di belakangnya berkata kepada Sifeng, siapa yang kamu sebut pembohong? Apa? Sifeng berbalik dan menatap pemuda itu dengan dingin. ditatap oleh Sifeng, pemuda itu terkejut dan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Kemudian, pemuda itu menyadari apa yang telah terjadi. Dia menunjuk Sifeng dan berkata, Apa? Anda telah menghina saya. Apakah kamu masih akan bersikap keras di sini? Apakah menurutmu aku, Zhang Yue, adalah orang yang penurut? Nak, jangan bersyukur. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, minggirlah. Wu Xiaoyun keluar dan berteriak pada pemuda bernama Zhang Yue. Yah, kamu menindasku karena kamu punya lebih banyak orang, kan? Anda ingin bersaing dalam jumlah. Baiklah, baiklah, saya akan bersaing dalam jumlah dengan Anda. Kakak beradik. Tepat pada saat ini, Zhang Yue berteriak. Di bawah teriakan Zhang Yue, orang-orang berkumpul satu per satu. Dengan sangat cepat, mereka mengepung Sifeng dan yang lainnya di tengah. Di antara orang-orang ini, semuanya adalah seniman bela diri. Ranah tertinggi berada di puncak ranah master bela diri bintang 9, dan terendah berada di ranah murid bela diri. Huh, apakah Anda membandingkan orang dengan saya? Zhang Yue mencibir dengan dingin sambil menatap Sifeng dan yang lainnya. Kemudian, dia melanjutkan, saya tahu bahwa Anda seniman bela diri asing jauh lebih kuat dari kami, jadi kami tidak dapat melihat melalui kultifasi Anda. Tapi terus kenapa? Di kota batu hitam, bahkan seekor naga pun harus tunduk pada ayah di sini. Jika Anda berani menyerang kami, apakah Anda yakin saya akan membuat Anda menyesal seumur hidup? Lihat, itu Zhang Yue dan yang lainnya. Para huligan ini menindas orang asing lagi. Seseorang menoleh dan berkata, Seth, jangan biarkan dia mendengarmu. Apa kamu tidak tahu orang seperti apa Zhang Yue itu? Kakak iparnya adalah kapten pengawal kota-kota Blackrock dan memiliki otoritas yang besar. Beberapa hari yang lalu, ada seorang kultifator asing yang berani memberontak melawan Zhang Yue dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh penjaga kota dan kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Itu benar. Saya mendengar bahwa pria itu adalah seorang ahli Raja Beladiri. Saat dia hendak bergerak, para penjaga kota muncul. Saya mendengar bahwa Jendral Kin dari penjaga kota secara pribadi membawa orang-orang dan menangkap pria itu. Saya tidak aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Saya mendengar bahwa pemerasan terang-terangan Zhang Yue di kota Blackrock diperintahkan oleh penguasa kota sendiri. Tujuannya adalah memeras sejumlah uang dengan kejam dari prajurit asing yang memasuki kota. Tentu saja, penguasa kota tidak dapat melakukan ini. Melakukan hal semacam itu sendiri, jadi dia membiarkan para huligan ini melakukannya. Saat ini, penjaga kota mungkin diam-diam mengawasi di suatu tempat. Jika mereka melakukan gerakan untuk melawan, mereka pasti akan segera keluar. Jika para kultifator ini berani melawan penjaga kota di kota perbatasan ini, mereka akan dianggap sebagai mata-mata musuh. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka akan selamanya menjadi penjahat yang dicari di kerajaan hamparan surga. Setelah identitas mereka diverifikasi, dengan kekuatan kerajaan hamparan surga kita, bahkan jika para penggarap itu melarikan diri kembali ke negara mereka, kita dapat langsung menangkap mereka. Negara-negara kecil itu tidak akan berani menentang kerajaan hamparan surga kita. Jadi, kalau orang-orang ini berani melawan, berarti mereka sudah mati. Itu benar. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, serahkan batu vitalitas kepada Zhang Yue. Menghemat uang dan menghindari bencana lebih baik daripada masalah yang tiada habisnya. Si Feng menatap orang-orang ini dengan dingin. Pada saat ini, Zhang Yue memandang si Feng dan berkata, orang yang paling kubenci dalam hidupku adalah pria cantik sepertimu. Baru saja, kamu berani menyebutku pembohong. Sekarang, segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Tuan Ben Sao untuk meminta maaf. Juga, he he. Zhang Yue tersenyum mesum sambil menatap Long Meng dengan hati-hati. Air liurnya hampir menetes keluar dari mulutnya. Dia menelan ludahnya dengan susah payah dan menyeringai, biarkan si cantik ini bermalam bersama paman ini. Pa, suara tajam terdengar. Si Feng langsung menamparkan wajah Zhang Yue, melemparkannya ke tanah. Dia, dia sebenarnya berani memukul Zhang Yue secara langsung. Dia tidak ingin hidup lagi. Ai, orang asing akan selalu menjadi orang asing. Dia sama sekali tidak melihat keseriusan masalah ini. Boom-boom. Boom-boom. Tiba-tiba tanah mulai bergetar seperti sedang terjadi gempa. Kemudian, barisan kavaleri lapis baja putih dan pikemen lapis baja putih bergegas keluar dari segala arah dan mengepung si Feng. Seperti yang diharapkan, penjaga kota ini selama ini bersembunyi di kegelapan, bisik seseorang kepada orang di sampingnya. Bukankah sudah jelas, orang asing itu akan mendapat masalah? Lihat, itu Jendral Qin. Seorang Jendral Parubaya berjanggut duduk di atas ekor harimau hitam yang tinggi. Dia memegang pedang besar di tangannya dan berteriak, siapa yang berani berperilaku begitu kejam di kota batu hitamku? Anda, beraninya kamu memukulku, Zhang Yue, yang terbaring di tanah, mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah si Feng. Kemudian, dia berpura-pura lemah dan berteriak kepada Jendral Parubaya itu, Jendral Qin, senang sekali Anda ada di sini. Anda harus membantu saya. Orang ini tidak hanya mencuri buku saya, tetapi juga melukai saya. Saya baru saja mendengarnya mereka mengatakan bahwa mereka akan menyelinap ke istana penjaga pada malam hari untuk mengumpulkan informasi. Saya curiga mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh. Zhang Yue ini benar-benar kejam. Dia langsung mencap mereka sebagai mata-mata. Itulah mengapa lebih baik menyinggung perasaan pria daripada penjahat. Saya khawatir orang-orang ini akan dikuliti hidup-hidup meskipun mereka tidak mati. Mata-mata, bagus, saudara-saudara, tangkap mereka semua untuk Jendral ini. Jendral Qin berteriak kepada para prajurit. Pada saat ini, Si Feng, yang selama ini diam, akhirnya membuka mulutnya. Dasar Bajingan tak tahu malu berkolusi dengan Bajingan. Beraninya ke begitu kurang ajar. Mata-mata, Ben Sao akan menjadi mata-matanya. Terus, Xiao Yun, Pak Tua Ye, bunuh sampah ini demi Ben Sao. Ya, bagus. 207. Ki kuat Wu Xiao Yun dan Ye Wu Xie menyebar, memaksa orang-orang di sekitarnya untuk mundur. Di bawah Ki yang kuat dari Kaisar Beladiri, banyak orang gemetar dan mau tidak mau ingin berlutut dan bersujud kepada mereka. Seorang ahli realem Kaisar Beladiri, jadi dia adalah ahli realem Kaisar Beladiri. Jendral Qin yang berada di atas harimau hitam juga kaget saat melihat aura yang dipancarkan mereka berdua. Namun, dia segera menenangkan diri dan berteriak dengan keras, apakah kalian benar-benar ingin memberontak dan menjadi musuh kerajaan hamparan surgaku? Jika Anda berani menyentuh seorang prajurit kota Blackrock, itu sama dengan pengkhianatan. Berhati-hatilah untuk tidak melibatkan seluruh negara Anda. Kota Blackrock dibatasi oleh tiga kerajaan. Yang pertama adalah Kekaisaran Cloudlai, yang kedua adalah Kekaisaran Aolai, dan yang ketiga adalah Kekaisaran Mingyang. Ketiga kerajaan ini hampir sama dalam hal kekuatan nasional. Mereka semua adalah negara bawahan Kekaisaran Hamparan Surga. Oleh karena itu, meskipun kota batu hitam terletak di perbatasan, kerajaan Hamparan Surga tidak terlalu memperhatikannya karena sedang menghadapi tiga negara bawahan. Mereka tidak mengerahkan pasukan besar atau ahli yang sangat kuat untuk menjaga kota karena ketiga negara bawahan ini tidak berani memberontak melawan kerajaan Hamparan Surga yang kuat. Namun, ketika penjaga kota Blackrock City melihat orang luar, situasinya berbeda. Di mata mereka, orang luar ini hanyalah orang-orang dari negara bawahan di negara mereka sendiri. Dari segi status, mereka secara alami merasa lebih unggul dari mereka. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada orang luar yang berani menyerang penjaga kota Blackrock City. Berani menyerang penjaga kota Kerajaan Hamparan Surga sama saja dengan pengkhianatan. Namun, mengapa Sifeng takut pada Kekaisaran Hamparan Surga yang menuduhnya melakukan pengkhianatan? Dulu ketika dia berada di Kekaisaran Yunlai, seseorang pernah berkata, iblis ini mampu melakukan apa saja. Tidak ada apapun di dunia ini yang Sifeng tidak berani lakukan. Gelombang panas dan gelombang udara dingin keluar dari tubuh Hu Xiaoyun pada saat yang bersamaan. Di bawah udara dingin, para prajuri tiba-tiba membeku dan berubah menjadi patung es. Para bajingan yang mengelilingi mereka tiba-tiba berubah menjadi api. Ah! Tangisan kesakitan terdengar di hadapan Raja Beladiri Bintang 6, para pembudidaya peringkat rendah ini tidak dapat menolak sama sekali. Seseorang benar-benar berani menyerang penjaga kota-kota Blackrock. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Inilah para prajurit Kerajaan Hamparan Surga. Anda, Anda, bahkan Jendral Kin, yang sedang duduk tinggi di atas harimau hitamnya, terkejut. Setelah bertahun-tahun memamerkan kekuatannya di kota Blackrock, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang benar-benar berani menyerang penjaga kota-kota Blackrock. Dia berteriak, Apakah kamu tidak takut melibatkan kekaisaranmu, keluargamu, dan seluruh keluargamu? Aku akan melibatkan adikmu. Ye Wu Xie juga mulai meniru kata-kata Sifeng. Dia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke Jendral Kin. Tiba-tiba seberkas cahaya hitam turun dari langit. Jendral Kin, yang hanya seorang Raja Beladiri Bintang 1, tidak bisa menahan sama sekali dan langsung ditelan oleh cahaya hitam. Kemudian, seluruh tubuhnya terbang dan dengan suara, Pa, dia jatuh di depan kaki Sifeng. Cahaya hitam langsung menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, orang yang paling terkejut dan tidak percaya tidak lain adalah sumber kejadian ini, Zhang Yue. Zhang Yue menyaksikan tanpa daya ketika saudara-saudaranya, yang mengikutinya melakukan kejahatan di kota Blackrock selama bertahun-tahun, dibakar menjadi abu. Saat ini, mereka masih tergeletak di tanah, tidak berani bangun. Tidak hanya saudara-saudaranya yang terbakar sampai mati, bahkan para penjaga kota dan Jendral Kin yang tinggi dan perkasa pun terjatuh di sampingnya saat ini. Ketika dia memikirkan tangisan menyakitkan saudara-saudaranya, seluruh tubuh Zhang Yue gemetar ketakutan. Zhang Yue mengerti bahwa hari ini, dia benar-benar bertemu dengan orang kejam yang tidak takut pada apapun. Bahkan jika orang kejam ini dihukum oleh Kerajaan Hamparan Surga di masa depan, apa gunanya? Saat ini, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Orang ini bahkan membunuh penjaga kota tanpa ragu-ragu. Bagaimana dia bisa membiarkan orang seperti dia, yang telah menyinggung mereka, pergi? Hati Zhang Yue dipenuhi penyesalan. Dia menyesal tidak membuka matanya. Dia menyesal telah memilih kelompok orang yang kejam ini. Dia menyesal bahwa mereka jelas-jelas bersiap untuk pergi, tetapi dia memanggil mereka kembali untuk menimbulkan masalah. Dia bahkan memanggil orang-orang untuk mengelilingi mereka. Lepaskan aku, lepaskan aku. Si kecil ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Aku hanya melakukan ini karena aku diperintahkan oleh penguasa kota. Zhang Yue buru-buru membenturkan kepalanya ke tanah dan memohon belas kasihan Xifeng. Zhang Yue, diamlah. Omong kosong apa yang kamu katakan. Apa hubungannya ini dengan penguasa kota? General Qin, yang berbaring di samping Zhang Yue, berteriak dengan marah ketika dia mendengar Zhang Yue menyebutkan masalah Tuan Kota di depan umum. Kamu benar-benar ingin merusak reputasi Tuan Kota ini. Kamu benar-benar pantas mati. Pada saat ini, dengusan dingin yang bermartabat datang dari langit. Setelah itu, Qi Yang Kua turun dari langit dan langsung menembus kepala Zhang Yue. Anak panah darah muncrat dari kepalanya. Zhang Yue mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara itu. Qi Yang Kua telah menembus kepalanya sampai dia tidak lagi bernapas. Matanya terbuka lebar saat dia menatap langit. Dia telah meninggal dengan penyesalan abadi. Kemudian, kepala Zhang Yue terjatuh ke tanah. Pa, darah mengalir kemana-mana. Di langit, seorang pria parubaya berjubah ungu berdiri dengan bangga. Tangan kirinya ada di belakang punggungnya, dan tangan kanannya memegang sebuah gulungan. Dia membacanya dengan penuh minat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura ilmiah. Tuan Kota, kami telah membuat khawatir Tuan Kota. Iya, penguasa kota secara pribadi telah datang. Kerumunan memandang pria parubaya terpelajar yang muncul di langit dan berkata. Pria terpelajar itu telah membaca gulungan itu. Ketika halaman itu hendak dibalik, dia menyingkirkan gulungan itu. Dengan tangan di belakang punggung, dia menunduk dan berkata dengan anggun, kamu berasal dari negara mana? Apakah kamu terbiasa mengamuk di negaramu sendiri? Beraninya kamu membunuh orang di Kota Black Rockku? Tahukah kamu bahwa ini melanggar hukum Kerajaan Hamparan Surga? Ada tiga ahli realem Marsial Royal di bawahnya. Yang satu adalah Samsung, yang satu lagi bintang 4, dan yang terkuat hanya bintang 6. Pria itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Perlu diketahui bahwa dia adalah ahli realem Kerajaan Beladiri bintang 8. Ketika seseorang mencapai alam Kerajaan Beladiri, satu bintang adalah dunia yang terpisah. Dengan kekuatannya, dia mampu menekan mereka bertiga. Kamu adalah penguasa Kota. Wu Xiaoyun menatap ke langit. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bangkit dan melesat ke langit. Tangan kirinya ada di belakang punggung, dan tangan kanannya memegang sebuah tanda. Dia menghadap penguasa Kota dan berkata dengan dingin, apakah kamu mengenali ini? Hmm, pria terpelajar itu awalnya mengerutkan kening. Lalu, matanya melebar. Wajah terpelajar, agung, dan acu-ta'acu tiba-tiba berubah. Ini, tanda Putra Mahkota Jin Rui. Putra Mahkota Jin Rui adalah Putra Mahkota Kekaisaran Hamparan Surga, Calon Kaisar. Kerajaan Hamparan Surga bukanlah Kerajaan Yun Lai. Pakar realem Marsial Royal mendominasi suatu wilayah. Namun, di Kerajaan Hamparan Surga, bahkan jika dia adalah ahli realem Kerajaan Beladiri Bintang 8, jika Putra Mahkota Jin Rui ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya dengan sebuah dekrit. 208. Ah, Putra Mahkota. Itu adalah tanda Putra Mahkota. Mungkinkah pemuda ini adalah yang mulia Putra Mahkota? Seseorang mendengar percakapan di langit dan berkata dengan cepat. Lalu, dia melihat si Feng yang tenang. Saya kira demikian. Lihatlah dia. Dia sangat tenang. Wajahnya setenang sumur kuno. Orang biasa tidak bisa memiliki temperamen seperti ini. Lihat? Meskipun hanya ada beberapa orang di sekitar mereka, mereka memiliki dua ahli realem Marsial Royal sebagai penjaga dan seorang wanita cantik di samping mereka. Mereka jelas-jelas adalah Putra Mahkota. Tidak heran mereka begitu tak kenal takut. Itu Putra Mahkota. Kali ini, bahkan Zhong Yan, penguasa kota, akan kurang beruntung. Dia sebenarnya berani memeras yang mulia Putra Mahkota secara terbuka dan bahkan menyuruh penjaga kota mengepung dan membunuh Putra Mahkota dan yang lainnya. Mahkota. Putra Mahkota, Jendral Qin, yang terbaring di tanah, mengangkat kepalanya dan menatap si Feng. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia tidak berani bangun. Zhong Yan memberi salam pada Putra Mahkota. Semoga Putra Mahkota hidup seribu tahun. Zhong Yan, gubernur, segera berlutut dan bersujud pada tanda di tangan Wu Xiaoyu. Melihat tanda itu seperti melihat Putra Mahkota sendiri. Wu Xiaoyun menunduk dan menatap si Feng di bawah. Dia meminta pendapat si Feng, tapi si Feng sudah membentuk segel dengan tangan kirinya dan menamparkan kekosongan. Segel jahat mutlak Jeyu. Seorang prajurit realem Marsial Royal Bintang 8 membutuhkan kekuatan sekarang. Si Feng tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Terlebih lagi, dia telah menyinggung perasaannya. Dia pantas mati. Ah, Zhong Yan, yang sedang berlutut di kehampaan, tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat datang dari bawah. Jejak telapak tangan putih melayang ke langit. Perasaan bahaya dan kegelisahan yang kuat memenuhi hati Zhong Yan. Jika dia terkena telapak tangan, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Bahkan jika orang tersebut adalah putra mahkota yang asli, jika dia ingin membunuh Zhong Yan, dia akan dibunuh seolah-olah dia adalah putra mahkota palsu. Ini adalah Black Rock City, wilayahnya. Zhong Yan mengeraskan hatinya dan mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya di tangan kanannya. Dia menebang dengan telapak tangannya dan gambar pedang ungu besar muncul. Itu adalah serangan dari Raja Bela Diri Bintang 8. Energi mengamuk sepertinya mampu mengoyak ruang. Dia menebang dengan ganas pada cetakan telapak tangan putih itu. Zhong Yan yakin serangannya akan cukup untuk mematahkan jejak telapak tangan itu. Kemudian, dia terus bergerak ke bawah, menyelimuti kelompok orang Sifeng dan melenyapkan mereka semua di bawah bayangan pedang ungu. Namun, pada saat bayangan pedang ungu besar bertabrakan dengan cetakan telapak tangan putih, Zhong Yan melihat bahwa serangan kekuatan penuhnya dari Kaisar Bela Diri Bintang 8 langsung dihancurkan menjadi kehampaan oleh cetakan telapak tangan tersebut. Kemudian, telapak tangan itu terus menyerangnya dengan cepat. Zhong Yan tidak punya waktu untuk bereaksi dan bekas telapak tangannya mengenai kepalanya. Bang! Zhong Yan merasa seolah-olah dunia berputar, dan kepalanya terasa seperti dipukul dengan palu godam. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dan mata Zhong Yan terbuka lebar tak percaya. Dia tampak seperti roh jahat. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya, Kaisar Bela Diri Bintang 8. Ini adalah pemikiran terakhir Zhong Yan di dunia. Kemudian, jiwanya seolah dikendalikan oleh kekuatan misterius. Tubuhnya terjatuh dengan cepat dan menghantam tanah dengan keras. Bang! Bang! Ledakan ini membangunkan semua orang dari pingsannya, dan mereka semua menghirup udara dingin dalam-dalam. Kota, gubernur kota Zhong Yan sudah mati. Dia mati begitu saja. Itu adalah Kaisar Bela Diri Bintang 8, eksistensi yang agung. Ya Tuhan, kejam sekali. Dia membunuh Kaisar Bela Diri Bintang 8 begitu saja. Lihat, jenazah gubernur kota. Kemudian, orang-orang melihat sejumlah besar darah muncrat dari tubuh Zhong Yan dan mengalir menuju Sifeng. Tubuh Zhong Yan dengan cepat menjadi layu, seolah-olah telah diperas hingga kering. Berubah menjadi mumi yang seolah-olah telah hidup ratusan tahun, membuat bulu kuduk berdiri. Ah! Gubernur kota! Pada saat ini, orang yang paling ketakutan adalah Jendral Kin, yang masih terbaring di kaki Sifeng. Gubernur kota telah meninggal, dan dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Keinginan naluriah Jendral Kin untuk hidup dan ketakutan ekstrim di hatinya membuat kepalanya terbentur tanah berulang kali seperti yang dilakukan Sang Yue sebelumnya. Lepaskan aku, yang mulia, lepaskan aku. Saya hanya seorang jendral kecil, jadi semua yang saya lakukan diperintahkan oleh gubernur kota Zhong Yan. Jendral Kin tidak dapat membayangkan rasa sakit karena darahnya terkuras abis. Ia tidak bisa membayangkan jika hal mengerikan seperti itu menimpa dirinya. Tapi kemudian, seperti yang dia bayangkan, Jendral Kin merasa seluruh tubuhnya mendidih dan mengalir melawan arus. Perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuhnya. Ah! Tidak, yang mulia, ampuni saya, ampuni aku, ah! Jendral Kin mengangkat kepalanya dan wajahnya menjadi berubah. Darah merah cerah mengucur dari ketujuh lubangnya, diiringi jeritan nyaring kesakitan yang luar biasa, ah! Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya memandangi pemuda tampan dan acuh-ta'acuh itu, dan rasa dingin muncul di hati mereka. Ketika mereka sadar kembali, mereka bahkan tidak tahu kapan tubuh mereka mundur tanpa sadar, dan jarak di antara mereka semakin jauh. Wu Xiaoyun mendarat di tanah lagi. Si Feng berkata kepada mereka dengan tenang, ayo pergi. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Li Liuxin, yang semula ikut bersama mereka, tidak ditemukan. Mereka tidak tahu kemana dia pergi. Mungkin dia awalnya ikut dengan mereka, tapi takut pada hantu dalam kegelapan. Atau mungkin dia baru saja bentrok dengan pengawal kota Blackrock dan takut mendapat masalah, jadi dia diam-diam melarikan diri. Bagaimanapun, mereka tidak keberatan jika ada satu orang yang hilang. Mereka berjalan di sepanjang jalan. Orang-orang yang awalnya berdiri di jalan untuk menonton pertunjukan, ketika mereka melihat Si Feng dan yang lainnya mendekat, buru-buru pindah ke samping dengan, Wosh, meninggalkan jalan untuk mereka. Mereka takut akan memprovokasi orang-orang yang berani membunuh tanpa ragu dan menderita musibah. Si Feng belum berjalan beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atap sebuah restoran. Di sana, seorang pemuda berdiri dengan bangga. Dia mengenakan pakaian prajurit hitam dan memiliki pedang besi hitam di punggungnya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Wajahnya tenang dan kulitnya putih. Pada saat ini, dia diam-diam menatap Si Feng. Kemudian, sosok pemuda itu melintas dan menghilang dari atap. Jenius yang lain, melihat atap yang kosong, Si Feng bergumam pelan. Ada apa, guru? Wu Xiaoyun bertanya ketika dia melihat Si Feng berdiri di sana dengan kebingungan. 209. Formasi teleportasi dibangun di pusat kota Blackrock, bersebelahan dengan istana tuan kota. Itu adalah bangunan tinggi melingkar yang tampak seperti altar. Formasi teleportasi diukir dengan space rooms yang misterius. Bahkan formasi teleportasi jarak pendek ini hanya dapat dibangun oleh arcana refiner peringkat 5 dan beberapa material langka dan mahal dengan atribut luar angkasa. Di antara kekaisaran yang berbatasan dengan kekaisaran Yunlai, hanya negara besar seperti kekaisaran hamparan surga yang memiliki formasi teleportasi, bahkan untuk formasi teleportasi jarak pendek ini. Gubernur kota Blackrock telah menyebutkan bahwa sejumlah besar penjaga kota-kota Blackrock telah terbunuh. Berita besar seperti itu telah menyebar dengan cepat ke seluruh kota Blackrock. Para prajurit kota Blackrock takut terlibat, jadi mereka meninggalkan helm dan baju besi mereka dan melarikan diri demi nyawa mereka. Bahkan gubernur, gubernur kerajaan Beladiri Bintang 8, telah terbunuh, apalagi mereka. Penjaga kota yang menjaga formasi teleportasi telah menghilang tanpa jejak. Beberapa pejuang yang ingin pergi ke kota lain harus mengisi batu primordialnya sendiri untuk mengoperasikan formasi teleportasi. Namun, ini adalah hal yang baik bagi para pejuang ini. Batu primordial yang dikumpulkan dari kota Blackrock setidaknya dua kali lipat jumlah formasi teleportasi. Setelah batu purba terisi dalam empat slot formasi teleportasi, cahaya putih yang kuat menyala. Orang-orang yang berdiri di formasi teleportasi telah menghilang. Mereka telah dipindahkan ke kota berikutnya melalui formasi teleportasi. Si Feng dan tiga lainnya juga melangkah ke formasi teleportasi. Menurut Wu Xiaoyun, mereka akan pergi ke Cold Frost City. Kota berikutnya adalah Yue Qingcheng. Setelah memilih koordinat, mereka berempat memasukkan 4.000 batu primordial tingkat rendah. Dengan cahaya putih yang kuat, mereka menghilang dari formasi teleportasi. Kemudian, Si Feng menggunakan formasi teleportasi di kota lain. Karena Wu Xiaoyun memiliki token Putra Mahkota Jinrui, para penjaga di formasi teleportasi buru-buru berlutut dan membungku hormat ketika mereka melihat token Putra Mahkota. Mereka tidak perlu memotong antrean sama sekali. Setelah banyak teleportasi, mereka akhirnya tiba di tujuan Cold Frost City. Pada saat ini, karena fenomena aneh di Cold Frost City, para pejuang dari negara-negara sekitarnya telah berkumpul di Heaven's Expanse Empire. Prajurit ada di mana-mana. Berjalan di jalanan, topik yang paling banyak dibicarakan tentu saja asal-muasal fenomena aneh ini. Tidak ada yang bisa memastikan apakah itu pertanda buruk atau kelahiran harta karun langka. Si Feng memandang ke langit di atas Cold Frost City. Dia berkomunikasi dengan Saint Flame dengan kekuatan jiwanya dan bertanya, apakah kamu merasakan sesuatu? Tidak, Saint Flame menjawab dengan lugas. Si Feng menoleh ke belakang dan melihat Long Meng. Ya, aku lelah. Long Meng menjawab Si Feng dengan jujur. Melihat jawaban Long Meng dengan jujur, Si Feng tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita cari tempat tinggal dulu. Itu hebat. Si Feng mengangguk. Dipimpin oleh Wu Xiaoyun, Si Feng dan yang lainnya berjalan ke penginapan yang disebutkan Wu Xiaoyun. Itu disebut penginapan Wan Lai. Ketika Si Feng dan yang lainnya tiba, ada banyak orang yang keluar masuk penginapan. Wu Xiaoyun masuk lebih dulu. Dan, tiba-tiba terjadi keributan. Lihat-lihat. Lihat ke langit. Sesuatu terjadi di luar kota lagi. Itu adalah pecahan pedang suci. Saint Flame berkata, suara Saint Flame menjelaskan mengapa pedang haus darah baru saja bergetar. Apalagi, Si Feng bertanya. Dia telah melihat fragmen pedang suci di tempat terlarang keluarga kerajaan, tapi fragmen itu sendiri seharusnya tidak mampu menciptakan fenomena seperti itu. Saya juga merasakan kekuatan berdarah misterius, tapi itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan virus Bloodstripe. Tapi aku tidak tahu mengapa fragmen pedang suci ada dalam kekuatan berdarah misterius itu, jawab Api Suci. Itu tidak ada hubungannya dengan virus Bloodstripe. Si Feng sedikit mengernyit. Dia terus memandang ke langit dan bergumam. Mari kita menetap di sini dulu, lalu memeriksa sisi yang lain. Oke, Api Suci menjawab Si Feng. Jika aku bisa melahap kekuatan berdarah misterius itu, kekuatanku akan meningkat pesat. Hah, titik, lalu, lalu. Si Feng menghindar dengan cepat. Dia menekankan tangan kanannya di punggung Wu Xiaoyun untuk menghentikannya. Wu Xiaoyun, seorang ahli realem Marsial Royal Bintang 6, dikirim terbang oleh seseorang. Wajah Si Feng menjadi dingin. Dia melihat kepenginapan dan melihat tiga pemuda berpakaian putih berdiri di sana. Mereka memandangnya dengan sinis. Apa yang sedang terjadi? Si Feng bertanya pada Wu Xiaoyun. Tuan, orang-orang ini, itu sangat tidak masuk akal. Mereka sudah keterlaluan. Wu Xiaoyun memandang orang-orang itu dan berkata dengan marah, Akulah yang datang lebih dulu. Mereka bilang mereka menginginkan tiga kamar, tapi hanya tersisa empat kamar. Jadi aku meminta Kiantua memberi kami dua kamar, dan mereka juga mengambil dua ruangan untuk puas dengan itu. Tapi mereka, beraninya mereka memukulku. Huh, pemuda pendek dan kurus berbaju putih yang berdiri di sebelah kiri mendengus dengan nada menghina. Apakah ahli realem Marsial Royal Bintang 6 begitu kuat? Kamu bukan apa-apa di depan kakak senior ding kami, kata pemuda itu. Dia berbalik dan menatap kakak senior ding, yang berdiri di tengah-tengah mereka. Seorang ahli realem Marsial Royal Bintang 9. Si Feng melihat melalui budidaya pemuda itu. Dia adalah ahli realem Marsial Royal Bintang 9, sedangkan dua lainnya hanyalah Raja Beladiri. Kakak senior ding tampak lebih arogan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan perlahan menuju si Feng dan yang lainnya. Dia berkata dengan bangga, apakah ini anjingmu? Jagalah anjing Anda, aku memukulnya demi kebaikanmu sendiri. Jangan terlalu sombong. Jika Anda menyinggung seseorang yang tidak mampu Anda sakiti, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Siapakah pemuda-pemuda ini? Mengapa mereka begitu sombong? Tidak bisakah kamu melihat pakaian mereka? Mereka berasal dari sekte roh mendalam di kerajaan hamparan surga kita. Apa, jadi mereka berasal dari sekte spirit mendalam? Tidak heran, itu adalah sekte keempat di kerajaan hamparan surga kita. Meski merupakan sekte keempat, namun tidak jauh berbeda dengan sekte kedua dan ketiga, sekte awan api dan aliansi pedang langit. 210. Ketika pemuda bermargading mendengar diskusi tentang identitas mereka, ekspresinya menjadi semakin arogan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia terus berkata, jika bukan karena pembunuhan dilarang di Frost City, kamu anjing bodoh pasti sudah lama mati. Sekarang, aku akan menghitung sampai tiga. Kamu dan anjingmu akan menghilang sebelum aku jika tidak, kamu pasti tahu konsekuensinya. 1. Pemuda bermargading menatap dingin ke arah Sifeng dan Wu Xiaoyun dan mulai menghitung. 1. Pantatmu, Sifeng mengangkat tangan kanannya ketika dia melihat tatapan arogan pemuda itu. Tiba-tiba, cahaya putih menyelaukan bersinar dari tangan kanannya. Dia menamparkan pemuda bermargading. Huff, Anda sedang mendekati kematian. Pemuda berpakaian putih itu tidak menyangka setelah mendengar perbincangan orang-orang di sekitarnya, orang-orang tersebut tetap berani menyerangnya meski sudah mengetahui dengan jelas identitasnya. Selain itu, Kaisar bela diri bintang tiga yang lemahlah yang dia anggap remeh. Berani menyerangnya tidak berbeda dengan mendekati kematian. Tangan kanan pemuda berjubah putih itu masih berada di belakang punggungnya. Dia mengangkat tangan kirinya dan meraih tangan Sifeng dengan sikap meremehkan dan acuh-ta'acuh. Beberapa pikiran terlintas di benaknya seperti kilat, dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Dia sudah memikirkan lusinan metode penyiksaan. Tapi kemudian, semua orang dengan jelas melihat tangan pemuda berpakaian putih itu meraih tangan Sifeng, tapi entah kenapa, mereka melihat tangan Sifeng melewati tangan pemuda berpakaian putih itu. Kemudian, suara Pa, yang tajam bergema di antara langit dan bumi. Sedangkan untuk pemuda arogan berpakaian putih, ada bekas tangan yang dalam di wajahnya. Setelah ditampar, pemuda berpakaian putih itu merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi tidak nyata. Dia berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan kah si jenius arogan dari sekte mendalam roh pernah dipermalukan seperti ini, apalagi oleh sampah raja bela diri bintang tiga? Tiba-tiba, pemuda berkulit putih itu sadar. Wajahnya penuh amarah. Dia berteriak pada Sifeng, Beraninya kau memukulku. Hari ini, kamu harus mati. Saat dia meraung, nyala api biru yang ganas keluar dari tangannya. Itu mengeluarkan panas yang menyengat dan membakar dengan ganas. Enyahlah. Sifeng mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya lagi. Pemuda berbaju putih tidak sempat bereaksi dan menamparkan wajahnya lagi. Tamparan. Suara tajam bergema antara langit dan bumi. Pada saat ini, pemuda berbaju putih yang marah itu terlempar karena tamparan Sifeng. Ini. Apakah aku melihat sesuatu? Pemuda berkulit putih itu adalah seorang kultifator alam kerajaan bela diri bintang sembilan, tapi dia ditampar dua kali oleh pemuda ini. Dan pemuda ini hanyalah kaisar bela diri Samsung. Seseorang berkata dengan tidak percaya. Mungkin pemuda ini telah menguasai keterampilan unik bernama wajah kipas, kata orang lain. Tetapi dia berasal dari Sekte Mendalam Roh. Rumor mengatakan bahwa Sekte Mendalam Roh sangat protektif terhadap murid-murid mereka. Saya tidak berpikir mereka akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Itu akan tergantung pada kekuatan di belakang pemuda ini. Jika dia berani melawan Sekte Mendalam Roh, kekuatan di belakangnya tidak boleh lemah. Seharusnya tidak buruk. Lihatlah pemuda ini. Dia sudah menjadi kaisar bela diri Samsung di usia yang sangat muda. Terlebih lagi, dia bisa menantang kaisar bela diri bintang sembilan. Dia seharusnya menjadi murid monster dengan kekuatan besar. Ya, menurutku begitu. Setelah menamparkan pemuda berbaju putih itu, Si Feng masih menatap penginapan dengan dingin. Ada dua pemuda lainnya. Ketika Si Feng menatap mereka dengan dingin, mereka merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Mereka segera berlari keluar dari penginapan dan berlari ke kakak senior ding mereka, yang terjatuh ke tanah. Ayo pergi, kata Si Feng pada Long Meng, Wu Xiaoyun, dan Ye Wu Xie. Lalu dia membawa mereka ke penginapan. Kakak senior ding dibantu bangkit dari tanah oleh dua adik laki-lakinya. Dia mengepalkan tangannya dan gemetar. Wajahnya garang dan matanya seperti ular berbisa. Dia menatap Si Feng dan yang lainnya saat mereka menghilang ke dalam penginapan. Aku, Ding Zhong, bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi laki-laki jika aku tidak membalas dendam untuk ini. Tubuh Ding Zhong gemetar semakin hebat. Sepuluh jarinya menyentuh telapak tangannya. Dua aliran darah mengalir dari telapak tangannya, tapi dia sepertinya tidak merasakannya. Xiaoyun, tahukah kamu kalau kamu dalam masalah besar kali ini? Pada saat ini, di dalam penginapan, seorang lelaki tua yang tampak seperti penjaga toko berkata kepada Wu Xiaoyun. Dia adalah penjaga toko di Wanlein, teman baik Wu Xiaoyun, Kian Tua. Kemudian, Kian Tua melanjutkan, para pemuda itu berasal dari Sekte Roh Mendalam. Itu adalah salah satu kekuatan paling kuat di Kekaisaran Hamparan Surga. Xiaoyun, aku menyarankanmu untuk tidak tinggal di penginapan ini. Anda sebaiknya lari untuk hidup Anda sesegera mungkin. Baiklah, berhenti mengomel. Masih ada empat kamar lagi kan? Kita ambil semuanya. Melihat Kian Tua akan terus mengomel, Xiaoyun dengan tidak sabar memotongnya. Kian Tua juga pernah melihat orang ini menamparkan jenius dari Sekte Roh dua kali. Kian Tua takut jika dia berani menamparkan murid Sekte Roh, Kian Tua akan mengambil tindakan terhadapnya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memerintahkan pelayan untuk mengurus prosedurnya. Xiaoyun dan tiga orang lainnya masing-masing punya kamar. Keempat kamar itu berada di sudut lantai dua. Si Feng dan Long Meng tinggal di dua kamar di tengah, sementara Ye Wu Xie dan Wu Xiaoyun tinggal di kiri dan kanan. Long Meng sudah sangat mengantuk. Tidak lama setelah dia memasuki kamarnya, terdengar suara dengkuran ringan. Ye Wu Xie dan Wu Xiaoyun juga pergi ke kamar masing-masing. Hanya si Feng yang keluar dari penginapan. Dia berencana meninggalkan kota dan pergi ke bagian selatan kota untuk melihatnya. Mungkin Saint Flame bisa membuat beberapa penemuan baru. Populasi kota Hansuang sangat beragam. Kota ini telah melarang orang untuk terbang. Setelah perintah ini dikeluarkan, tidak ada yang berani menentangnya. Semua orang tahu bahwa ada ahli misterius yang menjaga kota Hansuang. Bahkan si Feng bisa merasakan energi misterius datang dari arah rumah pemimpin kota. Karena mereka tidak bisa terbang, mereka harus lari jauh ke selatan. Si Feng harus berlari selama dua jam sebelum akhirnya meninggalkan gerbang selatan. Saat ini, ada lebih banyak orang berkumpul di luar gerbang selatan. Lagipula, semua orang datang untuk mencari cahaya berwarna darah. Tentu saja, semakin banyak orang datang untuk menyelidiki, berharap menemukan beberapa petunjuk. Mungkin mereka mengira mereka sudah ditakdirkan dan harta surga dan bumi akan jatuh ke tangan mereka secara misterius. Kemudian, mereka akan mendapatkan senjata ilahi yang tiada taranya atau mantra ilahi yang tiada taranya. Sejak saat itu, mereka akan menjadi ahli nomor satu di dunia dan tertawa bangga di benua Tianheng. Mereka akan mampu membantai melalui empat lautan dan menerima rasa hormat dari miliaran orang. Setelah meninggalkan kota, si Feng terbang ke udara dan berhenti. Dia bertanya pada Seinflem, apakah kamu merasakan sesuatu? Tunggu, kata Santo Api. Tunggu, kata Santo Api. Tunggu, kata Santo Api.